Yang dilaporkan adalah seorang laki-laki berinisial BP. Hari ini saya bersama Ibu Amalia dan Alhamdulillah kita juga disupport sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Ibu Etna sama Pak Andi. Kita sudah komunikasi selama 2 minggu kebelakang dan hari ini kita memutuskan bahwa kita akan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dengan pasal 76B Junto 77B. Itu adalah intinya ada penelantaran terhadap anak, disitu ada pidananya, pidananya maksimal, diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi ini adalah terhadap usaha untuk kesekian alih, kesekian alihnya yang dendamkan oleh Bu Amalia di mana sebenarnya beliau sebagai Ibu, saya ulangi lagi, dia tidak mengharapkan nafkah dari bapaknya, dia juga tidak mengharapkan warisan dari bapaknya, dia hanya berharap ini semua dilakukan untuk upaya pemenuhan hak administrasi anak-anaknya ke depan. Itu saja mungkin. Bisa dipertegaskan siapa yang dilaporkan, Bang? Yang dilaporkan siapa, Bang? Yang dilaporkan adalah seorang laki-laki berinisial BP. Oke Bang, dan Mbak Amalia pertimbangan akhirnya untuk yakin untuk melaporkan ini kenapa? Sudah tidak bisa dikomunikasi. Sebetulnya ini adalah langkah hukum terakhir mungkin ya, karena pada saat awal kita komunikasi kita sudah mengundang tapi tidak ditanggapi, kemudian kita lakukan gugatan di pengadilan agama lagi berjalan, lagi tingkat banding, tapi dari situ sama sekali tidak ada titik baik maka ini adalah langkah hukum terakhir yang akan kita tempuh. Pasalnya mungkin nanti kita juga akan diskusi lagi karena memang ada, keterangan palsu dan keterangan bohong yang dilakukan oleh pihak sana di muka persidangan. Karena di persidangan sama sekali tidak diakui bahwa beliau ada hubungan dengan Ibu Amalia. Itu sama sekali dibantah. Padahal kita banyak saksi, banyak bukti, mungkin ada 30 ya Bu? Bukti 30, bukti surat, saksi ada tiga? Ada saksi, saksi ada, bukti surat juga ada 30. Di situ ada bukti foto, ada bukti video, ada bukti transfer yang dilakukan secara terus-menerus selama satu tahun dari Bapak BP ke Ibu Amalia. Kita juga punya bukti DNA, nah mungkin nanti DNA mungkin nanti akan diulang lagi selama proses di Polda Metro Jaya. Ada berapa pasal yang dilaporkan, Pak? Hari ini satu pasal. Oke, Bu Amalia sih apa mungkin? Hari ini akhirnya melaporkan nih. Pasti berat lah ya? Ya sebenarnya berat sih. Saya berharap Pak BP itu bisa dengan kesadaran hati ya kan? Untuk ngomongin bahwa itu anaknya dan tidak berbohong lagi. Sebenarnya saya tidak ingin ini dibawa sampai sejauh ini. Tapi memang kondisinya anak saya kan ada di dunia ini dan memang anaknya beliau. Saya tetap seperti semula berkomitmen untuk memperjuangkan hak anak itu. Setelah putusan yang kemarin juga seorang BP tidak pernah kontak atau menggunakan otakangan sama sekali tidak ada komunikasi? Tidak pernah ada. Berarti dalam artian sampai sekarang BP tidak mengakui ya? Tidak mengakui. Ya, tetap tidak mengakui. Ya, saya harap dengan adanya laporan ini justru respon dari Pak BP itu bisa positif. Jadi bisa berpikir lebih jernih lah dan mau dengan segala perendahan hati mengakui kalau itu anaknya. Mbak, tadi kan Mas Tarikcawa tadi sempat mengatakan anaknya. Itu sudah berapa lama mengatakan anaknya? Ya, sejak bulan saya bercerai itu tahun lalu ya Desember. Sebenarnya itu mengatakan anak ya? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti sekarang selanjutnya ke mana kan? Kita mau membuat laporan? Ya, karena kita sudah konsultasi dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Sekarang kita juga sudah konsultasi dengan unit PPA. Jadi sekarang saya mau ke STKT membuat laporan polisi. Jadi unsurnya sudah terkenung ya? Bang, yang dibicarakan diskusinya apa saja sejadinya hasilnya? Ya, mudah-mudahan unsur-unsur terhadap dalam pasal yang akan kita sangkakan benar-benar masuk semua sih. Jadi saya mengingatkan juga bahwa ini ada unsur pidananya loh. Unsur pidananya juga lima tahun maksimal. Dan pasalnya pun ada ya, Bang? Iya, jadi kalau misalnya ini pembelajaran juga buat semua sih. Kalau semua laki-laki seperti ini, waduh bisa. Kacau dunia ini. Kasian anak-anaknya gitu. Itu saja mungkin untuk saat ini. Jadi saya mau ke STKT dulu ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari Dunia Hiburan Tanah Air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ASK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!